Kabarnya Irfan Hakim masuk ke rumah sakit setelah membuat konten bersama vlogger Tan Boykun. Informasi itu dibagikan lewat akun Instagram at Irfan Hakim 75 pada Rabu 8 Juni 2022. Dalam postingannya, Tribunas terlihat Irfan Hakim dibawa ke rumah sakit memakai mobil ambulans dan dirawat di ruang gawat darurat. Presenter 46 tahun itu sakit setelah makan keripik super pedas pemberian Tan Boykun. Kolaborasi Irfan Hakim dan Tan Boykun ini diunggah di kanal Youtube Tan Boykun pada selasa 7 Juni 2022. Setelah makan keripik warna hitam tersebut, Irfan Hakim hingga sejumlah asistennya sampai pingsan. Dikutip dari Eat This, dibalik kelezatan makanan pedas, ada dampak buruk yang merugikan kesehatan. Sebuah penelitian ilmiah menemukan kapsaicin yang dikonsumsi secara berlebihan dapat mengiritasi lapisan perut. Gejala yang dihasilkan dari terlalu banyak makan pedas adalah mual, muntah hingga sakit perut dan diare. Baiklah Tribunas, itulah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Injelita Karwur dan sampai jumpa!